Komandannya diserang di sebelah tembalkan 30 roket ke Israel Terima kasih telah menonton Sekitar 30 roket ditembakkan ke Israel Utara di Lebanon dari Kamis malam hingga Jumat pagi Ini terjadi setelah serangan pesawat Nirawak Zionis melukai parah seorang komandan kelompok Kizbullah Kami dapat memastikan bahwa sekitar 30 roket ditembakkan dari Lebanon menuju wilayah NZ dan juga Dalton di Utara Israel Kata militer Israel Laporan awal menunjukkan tidak ada yang terluka akibat serangan tersebut Lanjut militer Zionis Sebelumnya pada Kamis malam serangan pesawat Nirawak tersebut terhadap sebuah pemobil di Lebanon Selatan melukai parah seorang komandan kelompok Kizbullah Demikian disampaikan sumber-sumber di kedua sisi perbatasan Komandannya tersebut terluka parah dan seorang rekannya juga terluka dalam serangan itu Kata sumber keamanan Lebanon Militer Israel mengakui bahwa pesawatnya menyerang komandan Nisbullah di Lebanon Selatan Mengklaim bahwa dia terlibat dalam serangan roket lintas batas Target tersebut terlibat dalam sejumlah peluncuran menuju Kiryat Shamona dan Metula di Israel Utara Kata militer Israel National News Agency milik pemerintahan Lebanon melaporkan bahwa kendaraan tersebut terbakar setelah terkena rudal yang ditembakkan oleh drone Israel ketika memasuki kota sekitar pukul 16.15 Militer Lebanon telah menutup jalan utama tempat serangan itu terjadi Sebelumnya, Fisbullah mengatakan pihaknya menergetkan markas brigadi di kota berbatasan Israel, Kiryat Shamona dalam bentrokan terbaru antara kedua pihak Disebutkan bahwa para milisi mereka menergetkan panggilan kendali udara Meron dan Uru Dalur Falak sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap desa-desa dan warga sipil Militer Israel mengatakan pihaknya berhasil mencegat sasaran udara mencurigakan yang melintasi Lebanon ke Israel Utara Sejak hari Selasa atau hari setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober yang memicu perang besar di Gaza, Hezbollah telah menergetkan posisi tentara Israel di sepanjang perbatasan untuk mendukung kelompok perlawanan Palestina tersebut Di pihak Israel, 15 orang tewas di daerah perbatasan utara termasuk 9 tentara dan 6 warga sipil menurut militer Israel Aksi saling serang tersebut telah memicu khawatiran akan terulangnya perang dasyat antara Israel dan Hezbollah pada tahun 2006 yang berusaha dihindari oleh pemerintahan Barat Memanas Presiden Amerika Biden sebut Pem Israel Netanyahu pria jahat sialan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan menyebut Perdana Menteri Israel menjamin Netanyahu sebagai bad fucking guy atau pria jahat sialan Pernyataan Biden ini muncul di tengah meningkatnya rasa frustasi dari ketegangan antara kedua negara mengenai genusida Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza Menurut laporan Politico, sumber yang tidak disebutkan namanya yang berbicara dengan Biden disebut-sebut baru ini Mengatakan Presiden semakin curiga terhadap Netanyahu selama perang Israel di Gaza yang sekarang sudah memasuki bulan keempat Biden bahkan sampai secara pribadi menyebutkan sebagai pria jahat sialan Laporan tersebut mengklarifikasi bahwa juri bicara Biden Andrew Awates membantah hal tersebut dan mengklaim Presiden tidak mengatakan hal tersebut dan dia juga tidak akan mengatakan hal tersebut Kedua pemimpin tersebut menurut dia menjaga hubungan selama bulan tahun yang saling menghormati di depan umum dan juga secara pribadi Benar atau tidaknya, laporan tersebut komentar Presiden Biden tersebut menyeruti semakin besarnya rasa frustasi yang dimilikinya terhadap Perdana Menteri Israel mengenai cara dia menangani perang Hal itu lantaran penolakan Netanyahu terhadap nasihat Amerika untuk mengurangi intensitas perang Selain itu, karena resiko gerusida yang dilakukan, Israel di Gaza merusak rekultasi dan poin pemilu pemerintahan Biden Meskipun gedung putih telah mempercepat penjualan amunisi dan senjata senilai ratusan juta dolar ke Israel Bahkan melewati tinjau kongres dan dukungan militer dan diplomatik yang signifikan yang telah diberikan kepada Tel Aviv selama perang Israel juga menyalahkan pemerintahan Amerika atas kurangnya dukungan dan kritik terhadap skala kekejaman Israel terhadap warga Palestina Ketidakpopuliran Presiden Biden yang semakin mendalami kalangan basis pemilihnya Juga telah membuat banyak pejabat gedung putih dan tokoh politik partai demokrat menentang keringanan hukumnya terhadap Israel Anggota kongres tersebut menyesalkan situasi yang saat ini adalah bencana secara politik dan basis partai benar-benar marah Dan ini bukan hanya terjadi di kalangan saya pikir saja Saya belum pernah melihat penderitaan yang mendalam seperti yang saya lihat terkait masalah Gaza ini Bibi adalah racun bagi banyak pemilih demokrat dan Biden harus menjawabkan diri darinya Kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!